Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh merayakan hari ulang tahun yang ke-70. Dalam perayaan ulang tahun yang kali ini, politisi senior yang diculuki bapak pembangunan itu berharap dapat kembali melanjutkan pembangunan yang telah digagas. Kegiatan perayaan ulang tahun mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar yang ke-70 tahun ini digelar di salah satu vila dan dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Kapolda Sulawesi Barat dan Rem 142 Tatak, Bupati Mamuju, mantan Bupati Mamuju, serta ratusan masyarakat. Acara perayaan hari ulang tahun Anwar kali ini memang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana mantan Gubernur Sulbar dua periode itu membagikan puluhan door price kepada seluruh masyarakat yang hadir. Dalam perayaan ulang tahun yang kali ini, politisi senior asal Sulbar yang diculuki bapak pembangunan itu berharap bisa kembali melanjutkan pembangunan yang telah digagas selama menjabat sebagai Gubernur. Ia berjanji akan memanfaatkan sisa hidupnya untuk kepentingan pembangunan Sulawesi Barat termasuk memperjuangkan pembentukan kota Mamuju untuk melengkapi ibu kota provinsi sesuai perintah undang-undang. Harapan saya dan itu komitmen saya dari awal pada saat saya mau memutuskan ibu, mau jadi WP Gubernur, pasangan sama Alibala itu, ada kesepakatan saya sama dia akan melanjutkan. Dan itu dibicarakan di rumah Jogantara, akan melanjutkan semua apa yang belum terselesaikan selama saya jadi Gubernur. Diketahui Anwar Adnan Saleh mantap ikut bertarung pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang untuk memperebutkan kursi DPR RI daerah pemilihan Sulbar. Kegigihan mantan Gubernur Sulbar ini untuk melanjutkan pembangunan yang telah digagas sebelumnya menjadi salah satu alasan dirinya kembali terjun ke dunia politik. Kegigihan mantan Gubernur Sulbar ini untuk melanjutkan pembangunan yang telah digagas sebelumnya menjadi salah satu alasan dirinya kembali terjun ke dunia politik pas kalengser dari kursi Gubernur pada tahun 2016 lalu. Dari Kompeten Mamuju, Abdul Jalal Ayus, Laporta.